Jika timnas Indonesia U23 meraih mendali emas SEA Games 2019, Indra Safi siap bunuhi nazar. Latih timnas Indonesia, Indra Safi punya nazar jika sukses mengantarkan timnas asuhannya meraih mendali emas SEA Games 2019 di Filipina tahun ini. Kira-kira apa ya guys nazarnya? Penasaran gak nih? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman. Terima kasih. Hal yang pertama yang akan dilakukan juru taktik berusia 56 tahun itu adalah membawa mendali emas tersebut ke makam orang tuanya. Indra Safi mengaku belum sempat berpamitan dan berziarah ke makam orang tuanya sebelum mengantarkan timnas Indonesia berjuang di SEA Games 2019. Hal itu dikarenakan padatnya jadwal pemusatan latihan pasukan Garuda. Sembari bibir bergetar, Indra Safi mengucapkan nazar tersebut dengan lantang. Kemarin saya belum sempat. Indra Safi mengalai nafas panjang. Seharusnya saya melakukan itu sebelum berangkat ke sini. Kutur Indra Safi. Tapi karena padatnya jadwal saya tidak sempat mempunyai ke makam orang tua saya, Katra Indra Safi di Manila. Nah, dari pertama saya nanti atau hal yang pertama yang akan saya lakukan nanti ketika pulang dengan mendali emas, saya akan mengantarkan mendali emas itu ke makam orang tua saya. Sejarah pelatih sel Sumatera Barat itu. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Vietnam pada langga puncak SEA Games 2019 yang telah sungguh Stadion Rizal Memorial Manila. Yaitu tempatnya serasa hari ini, tanggal 10 Desember 2019, pertandingan ini akan menjadi pertemuan kedua SEA Games dan akan dilaksanakan nanti jam 7 malam. Kemudian artikel dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nogi Giga. See you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax